Katanya saya tokoh masyarakat, penemu kampung Inggris, kenapa tidak rewa untuk berbicara? Membuat trotoar yang tidak kami inginkan. Kami itu statusnya kampung masih dibuat terluar jalan sempit, tamah sempit lagi. Silahkan datang sendiri. Mohon agar tempatnya pembangunan ini cenderung lebih mementingkan pemandangan yang indah daripada kemampatan dan kenyamanan masyarakat. Dua, sehubungan dengan ini kami juga memohon agar sebutan wisata edukasi diganti. Menjadi kata-kata wisata ini kita ganti menjadi kawasan edukasi, kawasan edukasi bukan menjadi wisata. Kalau wisata cenderung wisatanya lebih kuat daripada edukasi. Jadi orang datang ke sini akan pada sihir saja lihat sana dari sini lalu pulang. Tapi yang ada sudah puluhan tahun, kami 46 sudah, 46 tahun ini membuktikan orang datang sini datang pergi belajar, bukan wisata. Kami tidak semuanya dapat dengan adanya rencana tempat parking khusus bagi pendatang ke kampung Inggris di sebelah barat dan sebelah timur kampung Inggris. Yang para pendatang itu harus diganti kendaraannya dengan para pendatang itu. Harus diganti dengan kendaraan antar jemput ke lembaga kursus di mana tempat mereka belajar. Kami tidak setuju dengan ini. Ini katanya untuk menambah income masyarakat. Maaf, yang akan terjadi kursus kami kering jadinya. Peserta akan lenyap tidak ada. Terus sayang. Kemudian, maaf ini langinnya deras, tempatnya begini. Ya hari ini skenario-nya lain kali mohon panitia, jangan menghadap matahari. Nah kita mengharap matahari tadi, orang-orang silau lihat sini. Coba menghadap ke sana, kan mudah. Nah ini menghadap ke sini. Ini pemandangan lebih penting daripada kenyamanan. Khususnya kami dari pemilik BSE. Yang sangat tidak setuju. Kalau ada orang mengatakan bahwa lembaga kursus itu tidak pernah membantu masyarakat lingkungan. Maaf, beribu maaf. Kami BSE berdiri sejak 15 Juni 1977. Sampai sekarang kami hanya menikmati hasil jerih payah pengajar yang kami dapatkan biaya kursus dari para orang yang belajar itu. Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kos-kosan, laundry, travel, warung, dan sebagainya. Bahkan ada yang dapat mendirikan penginapan dan sebagainya. Silahkan dirikan penginapan atau hotel sekaligus. Program kami selain daripada yang ada, masih ada sempat kami membuat bansos. Bantuan sosial kepada orang-orang tertentu di lingkungan kami. Disaksikan oleh Ketua RW12, RW1, dan RW2 Singgahan Pelempare. Di sini, kalau tadi semangat dibantu oleh pemerintah, segala HP dan sebagainya. Ada tiga permohonan kami kepada pemerintah Kabupaten Kedirian. Di lahan rencana tempat parkir khusus, alangkah baiknya didirikan hotel, restoran, atau parkir yang luas. Sehingga itu menjadi tujuan orang se-Indonesia. Jadi ada hotel, restoran. Di situ diharapkan orang-orangnya berbahasa Inggris. Jadi bagi orang-orang yang ingin melatih bahasa Inggrisnya, merasa gaduh-gaduh bahasa Inggrisnya, ingin latihan, silahkan datang ke situ. Mudah-mudahan ini dapat didengar oleh pemerintah. Harapan kami didirikan hotel di mana tempat yang akan dibuat parkir itu. Nah, jangan dibuat trotoar. Trotoar ini mengganggu kita sempit jalannya. Kalau jalannya besar ini pakai trotoar, ya pantas. Seperti yang di selera kami itu. Ini di UKBC, hanya berapa meter lagunya. Dibuatkan undang-undang dari pusat. Tidak tahu urusan di sini. Tidak bagaimana itu. Mohon maaf. Yang kedua, selain terhadap menerikan hotel dan untuk makan-makan bersama di situ, juga kami berharap pemerintah memperhatikan di mana ada kursus di kampung Inggris ini yang bisa berhubungan ke luar negeri agar dipermudah bagaimana bisa berhubungan dengan luar negeri. Nah, pemerintah memberikan jaminan bantuan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih gitu. Ini permohonan dari kabupaten yang sudah daripada saya tidak ngomong gitu saja. Minta pada pemerintah diperhatikan supaya kalau ada kursus yang berhubungan luar negeri, dibuatkan hubungan baik-baik bagaimana caranya supaya lebih lain. Kemudian yang ketiga, pemerintah ringan hati kepada pemilih-pemilih kursus mana yang dipilih oleh pemerintah. Mohon kalau bisa, kirimlah mereka itu merasai bagaimana di luar negeri. Agar orang kampung Inggris itu tambah pengalaman, tambah pinter. Jadi tiga poin yang kami minta kepada ini. Dan tambahan lain-lainnya, ini panitia berikutnya nanti, jangan cepat hari ini, menghadap ke tempat yang panas ini. Ya, itu mohon maaf. Ini lebih pandang pemandangannya yang dipentingkan. Kayaknya mananya tidak. Dan kami di sini mohon, ini kan dua desa, Pelam dan Tulung Rijo. Nah, coba sekali sekali di Pelam ada acara ini begitu. Coba, daripada mas, sanggup gak seperti dari Tulung Rijo ini? Ya, kalau hanya Tulung Rijo yang sanggup, ya sudah lah. Untuk kebukulah orang-orang dari Pelam itu, gak mampu gitu. Yang mampu dari Tulung Rijo ini. Kiranya itu saja yang kami sampaikan. Mari kita berdoa. Ini sudah hampir maghrib juga.